Saya memang harus katakan untuk terima kasih dengan Malaysia Bisa bekerja disini bisa punya penghasilan dan jarak yang lebih dekat Banyak kawan-kawan TKI kita yang pergi ke Taiwan Dengan jutaan puluhan juta rupiah Untuk bisa datang ke Taiwan Tapi banyak dari mereka yang dimanfaatkan oleh agensi Banyak yang ditipu, banyak yang seminggu pulang ke Indonesia Satu pulang pulang ke Indonesia Dan ditempatkan pekerjaan tidak sesuai dengan job Ataupun tidak sesuai dengan skill dan pengalaman mereka Oke guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di pejuang ringgit dan rupiah pastinya Terima kasih kepada kawan-kawan semuanya Terutama kepada kalian Kawan-kawan semuanya, kawan-kawan Malaysia, abang, makcik semuanya Respect kepada kalian yang selalu komen-komen dengan bijak baik Dan sangat-sangat memberikan motivasi buat saya pribadi Serah lah buat kalian, kawan-kawan semuanya Dan saya katakan disini Saya memang peka fakta saya mengatakan dengan lugas Dengan sadar diri saya mengucapkan Terima kasih banyak untuk Malaysia Kepada Malaysia, mengapa saya bisa bekerja sampai saat ini Punya pekerjaan setiap hari Bahkan sampai kecapean Punya penghasilan yang saya katakan Saya sangat cukup sesuai dengan skill dan pengalaman saya Ya, semuanya kembali kepada diri saya masing-masing dan kalian Oke, mengapa saya katakan Saya sangat-sangat berterima kasih Saya sangat-sangat terima kasih lah ya Di Malaysia ini, mengapa banyak saya mendengar berita-berita Ya kalian bisa lihat di tiktok itu banyak kawan-kawan kita TKI Yang jauh-jauh pergi ke Taiwan Dengan biaya minimal 70 juta, 100 juta Itu diperlakukan tidak baik oleh beberapa oknum agensi ya Banyak-banyak yang tidak bertanggung jawabkan atas apa yang kita sudah bayarkan ya Bayangkan ya, 70 juta sampai 100 juta untuk beli ke Taiwan Dengan gaji minimum 10 juta Ya, sama pekerjaannya Konstruksi, kebun, pabrik dan sebagainya Bayangkan ya, banyak dari mereka 1 bulan, 2 bulan Bahkan ada yang 3 minggu datang ke kedutaan Untuk melaporkan bahwasannya mereka tidak ditempatkan pekerjaan Sesuai dengan perjanjian yang sudah dijanjikan Sehingga belum datang ke Taiwan Ya, ada yang tidur di tempat kolongan ayam Ada yang tidur sama ayam Ya, ada yang tidak makan Bayangkan, saya pribadi mengucapkan Alhamdulillah bisa ke Malaysia Walaupun banyak kawan-kawan kita yang ada di Malaysia Mungkin hari ini banyak lagi yang lagi susah Mungkin dari pekerjaan susah Punya pekerjaan tapi hasilnya kurang baik Pekerjaannya berkurang Yang punya bos tidak baik Ya, saya katakan itu Tapi saya disini hanya mengatakan diri saya sendiri Semoga kalian tetap mendapatkan motivasi Bukan iri ataupun geng Seperti apa pun, seseorang yang mengatakan apa itu Ya, jadi kita ini di Malaysia ini Saya sendiri ke Malaysia Gak sampai biaya 4 juta 3 juta minimum untuk biaya sampai sini Biaya untuk makan disini itu 3 juta rupiah sudah sampai Anggaplah 5 juta ya Kalau area Surabaya dan sebagainya Sebagainya sana Ini cuma 5 juta sampai Setelah hitungan 1 hari Maksimum 1 hari lah Kalau naik kapal peri Ya, sangat-sangat dekat geng Dengan gaji minimum 5 juta sampai 10 sampai 13 juta Sesuai lah Ada hal Orang yang mengatakan gaji ini lebih kurang itu ya Setelah mereka Ya, kita punya skill masing-masing Kalau kita di Malaysia cuma mau bekerja di bawah standar Ya, itu urusan masing-masing Kalau kalian mau bekerja di atas standar Kalian mau punya penghasilan tinggi lebih tinggi Ya, kalian harus Lebihkan waktu kalian untuk bekerja lebih baik Bekerja lebih banyak Waktu kalian, tenaga kalian Ya Mau bekerja di Malaysia dan Taiwan Di Hong Kong Rezeki kita masing-masing Belum tentu mereka yang punya penghasilan di sana Itu bisa Menyimpan uang Seperti penghasilan kita di sini Ya, mengulau alam ya Kita gak tahu ya Makanya rezeki orang, tempat Dan rezeki Dan bagaimana bisa mengatur keuangan Itu masing-masing Oke Jadi buat kalian semuanya Saya sendiri mengucap terima kasih Ya, terserah kalian lah Kalau kalian masih menghujat TKI atau apa ya Ataupun TKI-TKI yang gak rantau Saya mungkin Banyak dari mereka juga yang Mengatakan hal yang sama dengan saya Mengucapkan terima kasih kepada Malaysia Ya Oke Jadi ya Di perantauan Susah, senang Pasti mereka Ataupun kita semua akan mendapatkan itu Ya Ada yang Sukses, ada yang tidak Itu hal normal Ya Semoga Saya pribadi Semoga Tidak sukses Tetapi Kurang-kurangnya Apa yang saya Bisa Bisa aku lakukan Dan Kecapaian Itu saja Oke Buat komentarnya Terima kasih banyak Dan terima kasih Malaysia Respect Jangan lupa Like share, komen Semoga mereka manfaat Ataupun Mereka sedikitnya Hal-hal yang positif Buat kalian terima Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati